Halo teman-teman semua, selamat datang di SMA Perguruan Atau 15 Ciracas. Di sini aku sebagai salah satu alumi dari SMA tersebut ingin memberikan sedikit sharing yang menjadi bagian dari kegiatan MPLS yang sedang teman-teman laksanakan. Sebelumnya aku mengerang diriku terlebih dahulu, nama aku Andre Matthew, biasa dipanggil Andre. Saat ini aku sedang melanjutkan studi di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ibu Politik, Universiti Kejamada. Hal pertama yang aku ceritakan adalah bagaimana aku memilih SMA Adventure Ciracas sendiri di tempat aku melanjutkan sekolahku. Awalnya aku bahkan sama sekali tidak mengetahui tentang SMA ini. Dan akhirnya ibuku yang memberitahu aku mengenai SMA ini dan aku ditemukan di sekolah ini. Mungkin awalnya aku masih punya stigma yang menganggap kalau misalnya SMA negeri lebih baik lah dari SMA swasta dan semacamnya. Dan mungkin sebagian teman-teman juga pernah berpikiran seperti itu. Tapi setelah 3 tahun aku bersekolah di sini, aku merasakan kalau misalnya ada beberapa hal yang aku cuma bisa dapetin di SMA ini. Mungkin hal pertama adalah bagaimana SMA Adventure Ciracas memuadai siswa-siswinya untuk belajar tidak hanya berfokus dari segi akademik, tetapi juga dari segi rohani. Mungkin kita juga ya normalnya kita belajar matematika lah, belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisikal geografi dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita juga belajar dari segi rohani gitu. Kita belajar, kita baca Alkitab, kita ada kegiatan-kegiatan yang seperti misalnya Aceptal dan lain sebagainya. Dan itu menurutku adalah salah satu hal yang penting di masa pertumbuhan kalian juga. Karena fundamental seseorang itu dibentuk dari masa anak-anak hingga remaja. Dan masa SMA ini adalah salah satu masa yang paling krusial dari pembentukan fundamental pribadi kalian masing-masing itu. Dan di sini SMA Adventure Ciracas mewadahi hal tersebut dan memberikan pendampingan untuk membentuk fundamental yang baik itu bagi teman-teman semuanya. Dan itu salah satu hal yang aku dapetinnya juga. Mungkin hal lainnya adalah, aku waktu masih sekolah itu juga sempat kayak nanya-nanya ke temanku yang dari sekolah lain. Bagaimana sih cara kegiatan belajar mengajar mereka dan menurutku itu sangat berbeda jauh gitu. Bagaimana belajar di SMA Negeri dan SMA swasta. Mungkin kalau misalnya di SMA Negeri dia cerita kalau misalnya kita belajar, belajar terus dikasih tugas udah bebas gitu. Sekedar itu aja. Nah cuman hal tersebut gak aku rasanya di SMA ini. Hal tersebut malah aku lebih, proses belajar itu lebih aku rasanya di SMA Adventure Ciracas ini. Bagaimana satu guru bisa mewadahi semua anak di satu kelas gitu. Bagaimana dia bisa melihat progres dari masing-masing anak tersebut. Bagaimana dia bisa mengetahui anak ini sampai mana sih kemampuannya. Biar dia bisa menyesuaikan gitu. Guru-guru di SMA Adventure Ciracas menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak-anak. Bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka memahami suatu materi. Dari situ aku merasakan kalau misalnya guru-guru di Adventure Ciracas ini memberikan sesuatu hal yang mungkin teman-teman di sekolah lain gak merasa hal tersebut gitu. Bagaimana proses belajar itu menjadi hal yang menyenangkan, bagaimana proses belajar itu menjadi hal yang menarik bagi kita semua. Dan gak cuman berfokus kepada satu kelas kita diajarin udah gini. Tapi kayak masing-masing anak itu diberikan ajaran masing-masing. Bahkan kalau misalnya kita bingung, kita bisa langsung nanya ke guru yang bersangkutan dan itu hal yang kita didampingin gitu. Walaupun kita mungkin kalau misalnya takut-takut kayak ngerasa, ah nanti ganggu gurunya lah, gurunya fokus ngajarin. Bahkan ya enggak, karena selama aku bersekolah di situ aku merasakan kalau misalnya aku gak ngerti ya udah aku tanya aja. Dan disitu gurunya benar-benar menampung, benar-benar mewadahi dan ya proses belajar-mengajar menjadi proses belajar-mengajar yang menyenangkan gitu. Ya mungkin itu sih yang membuat aku kayak setelah aku bersekolah 3 tahun di sini aku tidak ada penyesaan sama sekali dan aku jujur merasa aku pas sekolah di sini ada hal yang tepat gitu. Hal yang kayak mungkin aku saat ini, pribadiku sekarang gak mungkin ada kalau misalnya aku gak bersekolah di SMA 20 Cilacas. Mungkin itu sih. Dan mungkin salah satu ayat ya yang menjadi ayat favoritku adalah Amsal 10 ayat 14. Orang bijak menyimpan pengetahuan tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasan yang manjang. Ya teman-teman bisa menafsirkan ayat ini sendiri dan ayat ini menjadi salah satu ayat favoritaku. Bagaimana pengetahuan itu merupakan hal yang penting bagi kehidupan teman-teman semuanya. Ada satu hal yang mungkin aku lupa tepatnya dibilangnya kayak gimana. Cuman ini dikatakan oleh salah satu wali kelasku di SMA tersebut namanya Almarhum Seriudi. Intinya seperti ini. Jika saya sudah tidak dapat dunia, silahkan saya dapat akhirat. Poin yang aku dapetin adalah bagaimana kadang kita tuh terlalu berfokus dengan duniawi gitu. Tapi kita lupa dengan hal lainnya. Jadi teman-teman kita juga harus tetap gak cuman berfokus sama kegiatan duniawi tapi juga kegiatan rohani gitu. Karena ya apa yang kita punya di dunia ini semata gak selamanya maka ada gitu. Itu sih yang menjadi hal penting yang menurutku ngebangun fundamentalku pribadiku sendiri selama aku bersekolah di situ. Jadi selamat datang. Sekali lagi aku ngucapin selamat datang buat teman-teman semuanya di SMA Perkuran Atau Inggris Racas. Selamat berdinamika dan Tuhan berkati.